Alhamdulillah Rasulullah s.a.w Ada dari hadis yang sohih Yang ada Di dalam kitab Musnadrak Al-Hakim Ini Rasulullah Menceritakannya Sesungguhnya setan berkata Berkata kepada Allah Demi kemuliaanmu Setan berkata Kepada Allah Demi kemuliaanmu Wahai sembahanku Ini setan mengakui kepada Allah Kemuliaannya Allah dan sembahannya adalah Allah Aku akan senantiasa Ini setan berkata Untuk menyesatkan manusia Menggelincirkan hamba-hambanya Allah Ini setan nantang sebetulnya kepada Allah Bahwa setan berjanji kepada Allah Menyebut nama Allah Ya Rabb Saya akan gelincirkan hamba-hamba Allah Ya Selama mereka masih ada ruh Selama hidupnya manusia maksudnya Setan terus-menerus akan berusaha Menggelincirkan manusia ini Ya kemudian Allah menjawab Allah Azza wa Jalla Subhanallah ta'ala Menjawab Demi kemuliaanku katanya Demi kemuliaanku Dan demi keagunganku Al-Aziz Al-Azim Ya Akan saya ampuni Siapa saja Orang-orang yang setan Engkau sesatkan itu Akan saya ampuni Selama mereka minta ampun Kepadaku Nah ini pentingnya kita mengulang-ulang Ya Kita harus mengulang-ulang Minta maaf kepada Allah Karena lawan kita Setan iblis itu Akan terus Berusaha Untuk menggelincirkan manusia Dan dia berjanji di hadapan Allah Kemudian dijawab oleh Allah Dan ini rahmatnya Allah Ya Allah tidak akan menghukum sembarangan Allah menghukum dan memberi maaf Ini Setan yang tadinya bangga Dia menantang Allah Dijawab oleh Allah Bahwa saya akan memberi maaf Kepada siapapun Yang tergelincir tadi Kemudian datang kepada Allah Akan saya maafi Semuanya Alhamdulillah Kita bersyukur Kepada Allah Dalam riwayat yang lain Ya Riwayat yang lain Ini Di juga di Mustadrat Al-Hakim Ada seorang datang kepada Rasulullah Mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya punya dosa Saya berdosa kepada Allah Dia ngaku dan dia berdosa kepada Allah Kemudian kata Rasulullah Dosamu dicadat Dicadat Kemudian dia berkata lagi Ya Rasulullah Setelah saya berbuat dosa Saya minta maaf kepada Allah Saya bertobat dan minta maaf kepada Allah Oh kalau begitu engkau diterima dan dimaafkan oleh Allah Kemudian berkata lagi ini orang Kemudian besoknya saya berdosa lagi Dicadat lagi Dicadat lagi kata Rasulullah Nah kemudian saya minta maaf Kemudian saya minta maaf kepada Allah Diampuni lagi Terus Selama engkau datang kepada Allah Dengan sungguh-sungguh minta maaf kepada Allah Atas segala macam dosamu Allah akan memaafkannya Dan Allah tidak akan bosan memberi maaf Sampai orang yang minta maaf yang bosan sendiri Ini kasih sayangnya Allah Dan luasnya ampunannya Allah Dalam riwayat yang lain disebutkan Bahwa Allah membuka lebar pintu ampunannya Allah Setiap pagi Allah membuka lebar pintu ampunannya Untuk apa? Untuk orang-orang yang berdosa Mulai matahari tenggelam Sampai terbitnya matahari Dia minta maaf datang kepada Allah bertobat Akan diampuni oleh Allah Juga Pada saat tenggelamnya matahari Sore hari Malam hari Sebelum maghrib Orang datang kepada Allah Minta maaf kepada Allah Maka diampuni oleh Allah Dosa-dosanya Sejak matahari terbit Sampai tenggelamnya dosa-dosa Ini Supaya kita fahami Bagaimana Allah Berkah hendak Untuk selalu memberikan ampunan Kepada umatnya manusia ini Ini kasih sayangnya Allah Kepada umat manusia ini Dalam riwayat Bukhari dan muslim Ini Supaya kita Bersyukur kepada Allah Di riwayat Ada seorang Yang telah berbuat dosa Yang berbuat dosa Kemudian Dia berdoa Kepada Allah Ya Allah Dia berdoa Ini orang yang sudah berdoa dosa Ngaku kepada Allah Ya Allah Ampunilah dosaku Bayangkan seorang yang berbuat dosa Kepada Allah Yang dia tahu dia berbuat dosa Kemudian dia datang kepada Allah Dia berkata Ya Allah Ampunilah dosaku Kemudian katanya Allah Ada hambaku Datang kepada aku Mengakui akulah Yang bisa memberi maaf Atas segala dosa itu Datang Ada makhluk datang kepada Allah Minta maaf kepada Allah Disambut oleh Allah Ini makhluk Ampaku datang kepada aku Dan dia tahu Bahwa hanya aku Yang bisa memberikan maaf Aku Allah yang akan memberikan maaf Maka aku maafkan dia Kemudian Datang lagi Dengan dosanya lagi Dan berkata lagi Ya Allah Aku berbuat dosa Minta maaf Kepada mu ya Allah Dan dia tahu Bahwa ada Rob Ada Tuhan Ada yang Pemilik alam semesta ini Yang bisa mengampuni Katanya Allah Yang akan menyiksa itu Allah Dan yang akan mengampuni dosa juga Allah Kemudian dia datang Mengaku kepada Allah Katanya Allah Ya sudah Saya ampuni Berbuat sekehendak Mula akan aku ampuni Kalau kau datang Dan minta maaf kepada aku Dan mengakui bahwa Akulah yang bisa memberi maaf Dan aku yang akan menyiksa Maka aku akan memberikan Ampunanku kepada orang-orang itu Ini Pentingnya Supaya kita paham Begitu mulianya Allah Supaya kita tahu Betapa luasnya Ampunannya Allah Betapa kasih sayangnya Allah Kepada kita semua ini Karena itu Kita harus sering Mengulang-ulang Minta kepada Allah Supaya kita bisa diampuni Dan lama-lama akan malu manusia ini Malu kepada Allah Nah mudah-mudahan Kita bisa memahami Kemuliaan Keagungan Kebesarannya Allah Dan ampunannya Allah Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita Dari dosa yang berulang-ulang Tetapi Apapun Kita jangan lupa Kita punya Allah Yang maha pengasih dan maha penyayang Kita bukan hakim Yang menghakim adalah Allah Karena itu Kita tidak boleh Menghukumi siapapun Dengan ucapan-ucapan kita Akan keburukan-keburukan Dan dosa-dosa orang lain Kita lupakan semuanya itu Biar Allah yang akan mengurusi Orang-orang yang berberdosa Kita melihat orang yang berdosa Kita minta maaf kepada Allah Mudah-mudahan kita akan dimaafi oleh Allah Wabillahi taufiq walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh